Assalamualaikum mulai dengan masuk ke browser saya pilih chrome dan ketik ktki.campus.go.id di laman browsernya selanjutnya masuk ke website ktki dan diarahkan ke bagian tampilan seperti ini klik kotak tutup kita klik belum punya pin karena kita baru mengajukan str perpanjangannya nah disini akan muncul kotak atau isian meminta email pribadi kita, nah email ini usahakan adalah email yang aktif email yang kita gunakan untuk whatsapp, untuk youtube untuk facebook dan social media yang lain, agar kita mudah menerima notifikasinya atau pemberitahuan dari ktki ketika kita menggunakan email tersebut, di bawahnya diminta untuk konfirmasi masih email itu diketik disini tidak bisa di copy tapi diketik ulang email tersebut pada bagian bawah kita diminta mengisi nomor induk kependudukan atau nick nick ini pastikan adalah nick yang kita gunakan di ktp kita ya, jadi yang ada juga di kartu keluarga juga bisa dilihat nomor nick tersebut mudah-mudahan tidak ada yang nicknya double jadi tidak kesulitan kemudian di bagian bawah ada kode kapcah ketik saja masukkan kode tersebut ke dalam kotak di bawahnya dan setelah dipastikan tidak ada lagi yang salah klik daftar ternyata disini registrasi gagal ya data yang dikirim masih ada yang tidak valid nomor nick tidak valid artinya ada kesalahan saat memasukkan nomor nick kita atau nomor induk kependudukan kita ada beberapa kasus ternyata nomor nicknya menggunakan nomor nick yang lama sementara sudah ada nomor nick yang baru nah, cara membenarkannya adalah kita ganti dengan nomor nick kita yang baru bisa kita cek lagi ktp kita yang baru karena kadang-kadang ktp atau surat keterangan kepemilikan ktp itu nomor nicknya bisa berbeda mudah-mudahan ya setelah kita perbaiki kita perbaiki ya nah, ternyata disini kode depannya salah ya karena menggunakan nomor nick yang lama selanjutnya menggunakan nomor nick yang baru isi pada bagian nomor nick dalam beritahu nomor nick yang tidak valid tadi 16 digit biasanya nomor nick tersebut setiap orang atau setiap penduduk penduduk yang memiliki satu masukkan kembali kode kapcah yang ada di bagian bawah oke setelah semua pastikan benar klik kembali daftar mudah-mudahan ini suksesnya ya nah, sukses ya nomor ktp yang anda masukkan merupakan nomor ktp yang valid jadi yang kedua ini sudah valid sudah muncul data isiannya nomor nick nama tempat lahir tanggal lahir klik daftar setelah tadi mencontreng kotak nah langsung muncul pinnya nah, pinnya ini biasanya ada 6 digit ya dari angka dan huruf kadang-kadang angka semua tapi tidak pernah huruf semua biasanya ada angka huruf atau angka semua jangan lupa pin ini kita simpan baik-baik agar tidak lupa kalau lupa nanti pakai fasilitas lupa pin ada di video saya yang lain bagaimana kalau kita lupa pin kemudian agar juga tidak terjadi kesalahan saat memasukkan pin dan email saya juga punya videonya lihat saja di bagian atas ini bisa lihat tips memasukkan pin saat mengakses website KTKI ini setelah email dan pin kita masukkan selanjutnya masukkan kode kapcah lagi kode kapcah ini pasti berbeda-beda setiap kali kita meng-input datanya oke pastikan sudah benar tidak ada lagi yang salah baru kita mengklik bagian paling bawah disana ada pilihnya yaitu masuk klik saja tombol masuknya kita akan berikan pilihan tiga baru registrasi ulang atau cek status karena kita bikin baru untuk registrasi ulang jadi bukan bikin baru sekali jadi kita bikin STR untuk STR yang baru dari STR lama atau registrasi ulang istilahnya re-STR klik saja kemudian ada empat pilihannya pilih perpanjangan nah disini masukkan nama tempat lahir tanggal lahir dan di bawahnya juga kita diminta untuk memasukkan nomor STR paling bawah nanti ya ini masih memasukkan tempat lahirnya kita lihat apakah nanti isiannya benar cara mengisi data-data ini ya jadi kalau mengisi data ini pastikan lihat STR yang lama karena data ini di input oleh petugas di KTK itu menggunakan STR kita yang lama agar saat tervalidasi benar maka pastikan data utamanya dari STR lama selesai nama tempat lahir dan tanggal lahir di bagian paling bawah ada nomor STR nah ini masukkan 7 digit terakhir saja kalau dulu lengkap 14 digit kalau saya tidak salah nah sekarang cukup 7 digit terakhir saja pada nomor STR buka saja STR lama kirim ternyata disini kami tidak menemukan data STR anda terdahulu silahkan perbaiki nah berarti ada salah satu data dari nama tempat lahir tanggal lahir atau nomor STR kita yang salah lihat lagi STRnya apakah sudah benar sesuai dengan yang kita isi sesuai dengan STR lama kalau dia huruf besar ketik huruf besar kalau huruf kecil huruf kecil kalau ada spasi seperti ini nah ini di STR lamanya ternyata ada spasi spasinya setiap hurufnya karena dia cuma satu suku kata meskipun tidak harus begitu ya nah jadi pastikan STR kita ada setelah pasti benar ketik lagi kemari kirim menunggu beberapa saat setelah kita masuk nah ternyata data kita valid dan diterima oleh sistem sekarang kita punya pilihan mau pakai data dari di subcapil atau dari STR lamanya lihat ya ada perbedaan ya KTP nya dengan STR lama terserah saja pilihannya terserah kita mau yang dari KTP atau dari STR lama ya ini saya pilihkan yang dari KTP saja karena tidak perlu pakai spasi nama itu sebenarnya kalau dia satu suku kata saja pada step pertama kita diminta mengisi info pribadi masukkan dokumen dokumen yang harus kita upload pertama kita masukkan adalah foto foto ini foto ukuran 4x6 cm ya JPEG di bawah 200 KB dan pastikan dia kita dalam posisi menghadap ke depan tegak orangnya ya seperti itu dan tidak boleh senyum kelihatan gigi senyum boleh tapi jangan kelihatan gigi kemudian masukkan yang lain seperti keterangan STR lama keterangan sehat dan rekomendasi untuk keterangan sehat pastikan dokter yang menatanginya memiliki SIP atau dokter PNS lebih aman sedangkan STR lama masukkan STR lama kemudian rekomendasi itu didapat dari apa namanya hasil hasil kecukupan 25 SKP sebelumnya itu diambil dari akun membership PPNI kita kalau kita anggota PPNI kalau profesi lain silahkan menyesuaikan dengan aturan di profesi masing-masing kemudian masukkan disini ya sudah setelah kita masukkan nomor yang lain-lain kita masukkan nomor NPWP ya kalau punya NPWP ini boleh dikosongkan sejauh tidak perlu harus diisi oke kemudian detail alat alamat rumah ini sesuaikan dengan KTP ya guys supaya nanti saat kita mau menggunakan korespondensi bisa terkirim ke alamat rumah kita detail alamat rumah isi saja alamat rumah sesuai dengan KTP ya oh iya jangan lupa kalau kalau bisa saat mengisi detail alamat rumah ini kita menggunakan alamat dimana kita tinggal sebenarnya contoh misalnya kita KTP Papua tapi kita tinggal di Kaltim saya sarankan kita tidak usah menggunakan alamat di Papua tapi gunakan alamat di Kaltim saja gak apa-apa gak masalah sebenarnya karena disini tidak menuntut adanya fotokopi atau dokumen KTP kalau perpanjangan lah kalau baru itu butuh KTP nah kalau lama atau perpanjangan tidak membutuhkan lengkapi semua rata-rata tersebut sesuai dengan alamat kita kemudian untuk pemilihan kantor posnya saya sarankan yang ada disediakan oleh sistem pilih yang tersedia kemudian isi di bawahnya nomor handphone nomor handphone kita kalau saya tidak salahnya nomor handphone aktif ya supaya apa supaya nanti saat STR-nya sudah jadi dan ada di kantor pos itu petugas pos itu bisa menghubungi kita langsung untuk pengambilan STR di kantor pos oke korespondensinya buat saja sama gitu ya dengan alamat rumah tinggal kita mau kirim kemana saran saya kita kirim ke tempat yang tinggal atau tempat bekerja lebih enak sebenarnya bekerja agak gampang oke berhasil ya step 1 step 2 nya kita isi tentang info administrasi kita sudah bekerja atau tidak kalau tidak bekerja klik saya belum bekerja kalau sudah bekerja klik yang sudah bekerja nah ini kebetulan yang di input ini adalah kawan kita yang kerja di perusahaan maka dia pilihannya adalah lainnya satu tempat kerja swasta kliniknya nama tempat kerjanya klinik ya teman-teman kalau yang bekerja kalau yang tidak bekerja gimana tulis aja tadi kan kalau tidak bekerja pilihannya belum bekerja jadi tidak akan ada isiannya kalau yang sudah bekerja ada isiannya gimana pun yang penting dia bekerja terus bagaimana kalau kita bekerja di kantor desa perawat gitu ya isi aja bekerja di kantor desa gak ada masalah kan kita memperpanjang eser untuk kepentingan kita sebagai profesi kemudian di semua provinsinya kabupatennya lalu status kepegawaiannya telepon kantor sama ekstensinya boleh dikosongkan pendidikan jangan lupa jangan salah pilih karena ada yang salah pilih ke luar negeri bingung itu postnya mau kirim kemana pilih dalam negeri Indonesia nah ini ada dua pilihan saja di bawah D3 atau di atas sama dengan atau di atas D3 kalau di atas pilih saja yang kedua kalau SPK pilih yang di bawah kemudian ketik ya pilih akademinya atau institusinya nomor jasa ini masih bisa kita perbaiki pada saat seperti ini ya itu banyak kasus itu nomor jasanya salah perbaiki di saat kita menginput pertama kali seperti ini tanggal jasa juga sesuai dengan kalender yang sudah dibuat oleh sistem di KTKI selanjutnya kompetensinya perawat dan seterusnya oke selesai ya penyimpanan data administrasi berhasil terakhir adalah data rekomendasi atau data profesi kalau bilang kita nomor surat rekomendasi nomor surat ini dikeluarkan oleh PPNI Provinsi Setempat nah nomornya diambil dari mana bisa dilihat di sistemnya karena sekarang PPNI di beberapa hampir di semua provinsi itu sudah menggunakan sistem sehingga tidak lagi manual seperti dahulu kala gitu kan kita cukup mendownloadnya di akun membership kita oke sekali lagi ya sejawat ini boleh kita input sendiri pemohon atau boleh diserahkan ke OP ya baik level komisariat DPD yang inputkan gak apa-apa boleh-boleh saja nah nomor surat rekomendasi ini ya kalau untuk perpanjangan ya uji kompetensi tulisan kalau yang baru komnya nomor kom tapi kalau yang perpanjangan cukup nomor surat rekomendasi dari BPH ini saja yang digunakan oke sudah selesai klik selesai nah disini kita bisa lihat tampilannya atau draftnya draft STR kita seperti ini kalau yakin sudah semua data sudah benar klik saja kotaknya saya setuju dengan data tersebut selamat registrasi selesai dan kita tinggal menunggu cek status ya nah ini tunggu saja seminggu paling lama akan divalidasi oleh KTKI oke subscribe channel aku ya